Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang tentu yang bersama saya di channel selamat diri yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita mengaktifkan untuk monetisasi konten di Facebook agar untuk di bagian dari video kita yang menunjukkan nanti bisa muncul iklan Nah jadi sebenarnya buat teman-teman semua kalau pengen tahu penghasilan kita itu dari mana jadi penghasilan kita itu dari beberapa iklan yang muncul di video kita nah intinya ketika teman-teman rajin posting kemudian menggunakan video VOD ataupun memperbanyak sebuah konten real ya maka biasanya mungkin teman-teman itu sering melihat dari video ada muncul iklan di bagian bawah nah jadi untuk di bagian monetisasi terbaru saat ini nanti jika teman-teman enggak diaktifkan itu diaktifkan terlebih dahulu kenapa sih dampak dari kita sudah mendapatkan monetisasi konten Facebook tetapi belum kita aktifkan untuk fitur monetisasi nya ya nanti untuk iklan yang muncul di video kita itu pendapatannya masih untuk Facebook Nah jadi saran dari saya ketika nanti gambaran ya ini gambaran buat teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan monetisasi konten Facebook nanti bisa dicek lagi ya Bagaimana cara kita mengaktifkan untuk fitur monetisasi agar iklan yang muncul di video kita itu bisa kita dapatkan untuk dolarnya jadi nantikan ada pembagian ya pembagian untuk di bagian dari iklannya muncul di video kita dengan Facebook ya Nah jadi disini nanti teman-teman juga perlu diperhatikan harus diaktifkan terlebih dahulu Nah jika tidak diaktifkan ya otomatis nanti penghasilan kita belum mendapatkannya jadi caranya nanti untuk gambaran saja buat teman-teman semua buat yang sudah mendapatkan monetisasi saya ucapkan selamat untuk di bagian monetisasi terbaru untuk di Facebook ini dan buat yang belum mendapatkan monetisasi ya saya doakan juga semoga cepat nyusul dan utamakan kalau prinsip saya utamakan konten original Nah kenapa sih saya selalu mengutamakan kepada teman-teman konten sendiri ataupun video buatan sendiri nah intinya sebenarnya kita menjadi konten kreator untuk di Facebook ini merupakan sebuah aset dimana aset yang mungkin bisa jangka panjang ya jika teman-teman tidak menggunakan konten-konten yang re-upload ya Jadi kalau kita jangka panjang itu enak teman-teman jadi suatu saat kalau akun kita ini sudah menghasilkan yaitu akan terus menghasilkan untuk kedepannya jadi berkelanjutan teman-teman ya tetapi kalau kita menggunakan re-upload itu mungkin kita bisa gajian paling satu atau dua kali ya setelah itu kita nggak pernah tahu karena sistem dari Facebook ini sangat ketat ya mereka bisa mengetahui untuk konten-konten yang tidak original Nah jadi seperti itu karena kita sudah tahu Facebook bisa memberikan sebuah monetisasi tetapi mereka juga bisa mencamput monetisasi yang mungkin teman-teman bisa mengecek oke di postingan teman-teman kita yang lain ada yang followersnya banyak kemudian monetisasi enggak dapat akunnya dijual ada yang monetisasi merah semua ada yang monetisasi terbatas ada yang dibatasi Nah itulah beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan buat teman-teman ketika memang menjadi konten kreator ini kalau maunya cepat ya jadi kalau maunya cepat kita pakai cara instan ya gagalnya juga cepat nah biasanya seperti itu Oke selanjutnya disini kita langsung saja masuk ke bikin dari aplikasi Oke disini kita langsung sudah masuk di bikin dari aplikasi Facebook Nah di sini saya sudah masuk di bikin dari akun Facebook profesional dan ini yang saya dapatkan terus terang ini adalah fanspec ya jadi bukan Facebook profesional jadi untuk fanspec saya Alhamdulillah lebih awal mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook jadi kemarin itu sempat ada update-an dan saya cek untuk di akun saya itu sudah muncul ya dapatkan penghasilan dari monetisasi konten untuk konten untuk di Facebook ya dari sini bisa kita langsung cek ya Bagaimana cara kita mengaktifkan untuk monetisasi konten di Facebook ini di seluruh video kita jadi di seluruh video kita nanti itu akan aktifnya caranya nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian monetisasi seperti ini kemudian di bagian bawah di sini ada monetisasi untuk konten untuk di Facebook Nah di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian monetisasi konten untuk di Facebook ya jadi untuk mengaktifkan di video kita garanti penghasilannya itu bisa masuk ke kita ya jadi mengaktifkan untuk dibikin dari video-video kita yang sudah lama terupload itu akan secara otomatis terus nanti diaktifkan melalui fitur monetisasi ini jadi kalau sudah kita aktifkan maka nanti untuk video-video kita itu akan terus muncul iklan dan saran dari saya agar penghasilan lebih besar itu menggunakan video VOD ya ataupun video panjang yang durasinya ya teman-teman bisa diperpanjang jadi semakin panjang video kita iklan akan semakin banyak muncul dan penghasilan kita juga akan semakin besar Nah jadi triknya seperti itu ya dimanapun seperti itu dan itu sesuai dengan pengalaman saya Nah selanjutnya untuk mengaktifkan monetisasi konten di Facebook di seluruh video kita caranya teman-teman tinggal klik di pengaturan di sebelah kanan atas seperti ini kemudian di sini ada menunya teman-teman ya jadi pengaturan monetisasi konten ya izinkan iklan di konten Anda nah disini wajib teman-teman aktifkan caranya nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian pengaturan monetisasi konten Facebook kita klik seperti ini izinkan iklan di konten Anda kita klik seperti ini nah disini teman-teman bisa perhatikan jadi kalau disini itu belum aktif ya teman-teman wajib diaktifkan ya izinkan iklan ditampilkan di video dan real publik Anda nanti teman-teman tinggal geser ke kanan Oke di sini untuk mengunuhi syarat mendapatkan penghasilan Anda akan harus mengizinkan iklan agar ditampilkan di video real kemudian juga video dan juga video VOD ya jika tidak Anda tidak akan lagi dapat mengunuhi syarat untuk menghasilkan uang dari monetisasi konten nah caranya nanti untuk mengaktifkannya teman-teman iklan di bagian disini kan ada menu izinkan iklan ditampilkan di video real publik Anda teman-teman tinggal geser ke sebelah kanan seperti ini dan jika sudah biru sudah aktif seperti ini ya kemudian nanti secara keseluruhan dari video pertama kali teman-teman upload konten di Facebook ya dari video pertama kali teman-teman menjadi konten kreator itu nanti untuk iklannya itu penghasilannya akan masuk ke kita dan itu akan ada pembagian oleh Facebook ya Nah jadi seperti ini tonton ya jadi untuk mengaktifkan fitur monetisasi di seluruh konten kita ya seluruh konten kita di Facebook artinya kita enggak perlu lagi nih seperti kemarin itu kita harus mengaktifkan monetisasi satu persatu untuk video kita tetapi sekarang itu sudah enggak ya jadi enaknya monetisasi konten Facebook ini semua penghasilan akan disatukan menjadi satu apa sih keuntungan buat kita ya keuntungan buat kita untuk dolarnya itu akan lebih cepat target artinya untuk minimal pembayaran menggunakan paypal itu kan 25 dollar ya Jadi itu itu akan lebih cepat teman-teman dapatkan perbulannya ya jadi inilah keuntungan dari monetisasi konten untuk di Facebook ya jadi dari Facebook sendiri sebenarnya memberikan sebuah fitur monetisasi baru ini ya ini lebih memudahkan buat teman-teman semua artinya lebih mempercepat teman-teman enggak menunggu lama-lama buat gajiannya Nah jadi seperti itu ya untuk cara mengaktifkan monetisasi konten di video kita di seluruh video kita Nah jadi jika sudah kita aktifkan seperti ini disini sudah berlogo dulu biru seperti ini artinya sudah aman ya kita tinggal rajin saja untuk buat video di akun dari Facebook kita Nah jadi seperti itu ya jadi nanti tampilannya seperti ini tonton buat teman-teman yang sudah mendapatkan monetisasi konten di Facebook nanti tampilannya seperti ini kita cek dilihat semua dari sini ada monetisasi konten ada bintang ada iklan istrim nanti dibikin iklan istrim juga ada beberapa opsi seperti video kemudian video secara langsung nah dibikin bintang sendiri ada secara langsung juga dari video foto dan juga SMS ya Nah jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan dan intinya buat teman-teman untuk lebih cepat merayu untuk dibikin monetisasi konten di Facebook ini rajin posting fokus pada konten original Nah itu saran saya sesuai dengan yang sudah saya dapatkan di sini ya jadi baru di-update saya juga sudah mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook ya dan oke terima kasih sudah menonton video ini dari awal gair dan saya doakan buat teman-teman yang belum mendapatkan monetisasi konten di Facebook saya ucapkan semoga cepat ya cepat nyusul dan biasanya itu versi undangan ya nanti ketika teman-teman aktif rajin nggak ada pelanggaran Insya Allah akan lebih cepat mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook ini Nah terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan seputar Facebook dan juga fanspec Facebook Terima kasih selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 you